Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini dibintai oleh Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Reddorf, Brian Trey Henry, Salma Hayek, Liu Mechok, dan Matt Dong Seo Film ini merupakan film ke-25 dari Marvel Cinematic Universe Yang meisahkan tentang sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia dari kejahatan makhluk bernama Deviance Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Pada awalnya, semua ini, semua itu terdapat ras tertua di alam semesta yaitu Prem Calistial yang dibimbing oleh Elisem de Jutga Kehadiran Calistial ini membawa keseimbangan bagi seluruh kehidupan dengan menciptakan bintang termasuk matahari di tata surya kita Calistial juga membawa kehidupan lain seperti makhluk hidup yang bisa hidup Kehidupan itu terus berkembang sampai akhirnya muncullah makhluk predator dari kedalaman ruang angkasa yang mulai membuat kekacauan di seluruh alam semesta Makhluk tersebut adalah Deviance Calistial Erisem tentu saja tak tinggal diam Ia mengirim kelompok yang terdiri dari 10 individu untuk melindungi salah satu planet yang dihuni oleh manusia Mereka adalah Eternals, pahlawan abadi dari planet Olimpia Eternals terdiri dari Cersei, Icarus, Kingo, Spirit, Spestos, Macari, Druid, Gilgames, Tena, dan pemimpinnya yaitu Ajak Selama berabad-abad, Eternals berpindah-pindah ke peradaban berkembang dengan mengendari pesawat berbentuk kotak bernama Domo Pada 5.000 sebelum masehi, Eternals tiba di bumi, tepatnya di zaman Mesopotamia Mereka mulai melawan Devian yang mencoba menyerang manusia yang pada saat itu belum mengenal sabun Setiap Eternals memiliki kekuatan berbeda Seperti Icarus yang memiliki kekuatan energi laser dari matanya dan juga bisa terbang nan kuat Tena memiliki kekuatan menciptakan energi pedang dan perisai Kingo mampu melemparkan energi ledakan dari centiknya Makari, si kecepatan super Gilgames, si tangan super Spirit, si ahli ilusi Druid, si manipulasi pikiran Pestos, si teknopati Yang memiliki kecerdasan dalam menciptakan teknologi baru Ajak, si estes yang bisa menyembuhkan diri Dan yang terakhir, Cersei Si pengubah molekul benda mati menjadi apapun yang ia inginkan Setelah Devian berhasil dikalahkan Cersei mengambil pisau batu Lalu mengubahnya menjadi belati berlapis emas Dan memberikannya kepada salah satu bocil dari ras manusia Dilihat dari kekuatan Cersei Ia benar-benar sangat mirip dengan Gopal di film Boboiboy Eternals kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di bumi Untuk menjaga manusia dari Devians Scene berpindah ke masa sekarang Tepatnya di London Dimana Cersei sekarang menjadi ilmuwan museum Dan membuka kelas untuk mengajari anak-anak tentang sejarah Cersei sering ditampingi pacarnya yang merupakan ras manusia Ia bernama Dan Whitman Saat Cersei mulai mengajar Tiba-tiba gempa besar terjadi Cersei pun menyuruh anak-anak untuk berlindung di bawah meja Namun ada salah satu anak perempuan yang malah duduk gembira di bawah batu artefak yang hampir jatuh Untung saja Cersei langsung menggunakan kuatannya untuk mengubah artefak tersebut menjadi pasir Setelah itu gempa mulai meredak dan hilang entah kemana Malam harinya Cersei merayakan ulang tahun Dan di sebuah cafe bersama Sprit yang selalu berubah menjadi wanita dewasa saat di tempat khusus dewasa Cersei memberikan hadiah Dan berubah cincin kuno dari sejarah keluarga Dan yang disimpan berabad-abad Saat ketiganya pergi pulang melewati pinggiran sungai Mereka diadang oleh Deviance bernama Crow Cersei pun terkejut karena sudah beribu-ribu tahun Deviance tak pernah muncul Cersei kemudian menyerang Crow Dan memancingnya ke tengah jalan bersama Sprit Sprit lalu menggunakan kage buncin cucunya bersama Cersei untuk memanipulasi Crow Namun sayangnya Crow tak terpengaruh ilusi Sprit dan tahu tubuh mereka berdua Di waktu yang sama, Icarus datang menyerang Crow Yang membuat Crow menghantam sebuah truk dan terguling Cersei dengan sigap mengubah truk tersebut menjadi kelopak bunga Agar sang supir aman sentosa Icarus lalu kembali menyerang Crow Sampai-sampai Crow terlempar ke sungai dan pergi dari hadapan mereka Setelah kejadian tersebut, Cersei menjelaskan siapa dirinya sebenarnya kepada Dan Serta tujuan para Eternals di bumi Dan pun melontarkan pertanyaan tentang para Eternals yang tak membantu perang besar saat The Avengers melawan Thanos Cersei lalu menjawab kalau Eternals hanya diperintahkan untuk melawan Deviance Dan tak akan ikut campur dalam konflik manusia kecuali kalau Deviance terlibat Cersei juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikah dengan Icarus selama 5000 tahun sebelum akhirnya mereka berpisah Cersei, Sprit, dan Icarus kemudian kembali ke apartemen Cersei Mereka membahas tentang kembabu Mita di siang dan kemunculan Deviance Hal itu membuat Cersei yakin kalau keduanya ada hubungannya dengan Kemangi Mereka pun memutuskan untuk menemui Ajak serta anggota Eternals lainnya Sin kemudian menunjukkan kilas balik 575 sebelum masehi di Babylonia Setelah pertempuran sengit antara Eternals dan Deviance Ajak membuat ikatan dengan kelestial Arisem Menggunakan bola kecil energi yang ada di dalam tubuhnya Di hadapan Arisem, Ajak curhat masalah yang ada di bumi Dimana dirinya mulai mengkhawatirkan tentang kehidupan manusia Tetapi Arisem meminta Ajak untuk tetap fokus dengan tujuan utama Eternals di bumi Ajak lalu kembali ke markas Dan melihat Pestos sedang merancang mesin uap untuk memenuhi kebutuhan manusia Namun karena menurut Ajak mesin tersebut terlalu dini Akhirnya Pestos mengurungkan rencananya Dan mengganti mesin uap dengan alat bajak Seiring berjalannya waktu Ikari selalu mengungkapkan perasaan cintanya kepada Cersei Dan mereka menikah pada tahun 400 sebelum masehi Yang disaksikan oleh semua anggota Eternals Serta Kekaisaran Gupta Pada tahun 1521 Masehi di Spanyol, tepatnya di Tenochtitlana, terjadi perang konflik antara manusia Ajak menginstrusikan ke anggotanya agar tak ikut campur urusan mereka Tepat di tengah-tengah kejadian tersebut, Tenochtitana mengalami mud-weary Sebuah derita spikologi seorang Eternals karena terlalu banyak ingatan yang mereka proles semasa hidupnya Dan sangat berpotensi membahayakan Tenochtitana yang tak terkontrol hampir menyerang Cersei Bahkan hampir saja membunuh Makari Untung saja Teno berhasil dihentikan oleh Ajak dan juga Gilgamas Setelah Tenochtitana tersadar Ajak mengungkapkan bahwa dirinya harus menghapus semua ingatan Teno Agar mud-weary tak selalu merasukinya Tentu saja Teno menolak karena ia ingin mengingat masa lalunya Gilgamas kemudian maju dan mengatakan kalau dirinya siap untuk terus menjaga Teno Dimana dan kapanpun Teno berada Di saat diskusinya tersebut, Druig masih marah dengan perilaku manusia Ia pun nekat mengandalkan pikiran orang-orang agar berhenti berperang Druig juga menantang Ajak Jika mau menghentikannya, maka Ajak harus membunuhnya Ajak pun akhirnya membiarkan Druig pergi Serta menyuruh anggota Eternals untuk berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing di bumi Dan sejak tahun-tahun itulah Icarus berpisah dengan Cersei Kita kembali ke masa sekarang Dimana Icarus, Sprit, dan Cersei pergi ke Dekota Selatan untuk menemui Ajak Namun saat mereka tiba di kediaman Ajak Mereka menemukan kalau Ajak sudah meninggal di depan rumah Di saat itu juga, Cersei melihat energi bola kecil keluar dari tubuh Ajak Kemudian secara ajaib masuk ke tubuh dirinya Seketika itu juga, Cersei terhubung langsung dengan Erisem Yang artinya, Ajak memilih Cersei sebagai penggantinya Perjalanan mereka selanjutnya yaitu ke kota Mumbai untuk menemukan Kingo Setibanya di sana, mereka bertiga menemukan Kingo sudah menjadi artis Bollywood Kingo lalu menyambut mereka dan memperkenalkan manajernya yang bernama Karun Patilele Patilele sudah bekerja dengan Kingo selama 50 tahun Karena itulah, ia sudah tahu tentang rahasia Eternal Di sini, Icarus memberitahu Kingo bahwa Ajak telah terbunuh oleh Deviants Dan kini sudah waktunya Eternals untuk berkumpul Namun sayanya, Kingo belum siap Karena pada saat ini, karirnya sedang naik daun Bahkan menandingi sarukan Patilele kemudian membujuk Kingo Kalau keluarga adalah yang terpenting Patile juga siap menemani Kingo Dalam perjalanan mencari Eternal lain Cersei, Icarus, Sprit, Kingo, dan Patile Lalu pergi ke Australia menggunakan jet pribadi Kingo Untuk menemui Tena dan Gilgames Di dalam perjalanan, Kingo sengaja menyuruh Patile Untuk merekam yang nantinya akan dijadikan film dokumentasi Perjalanan mencari Eternal Tidak singkat cerita Mereka akhirnya tiba di kediaman Gilgames Yang berada di tengah-tengah gurun berbatuan Gilgal lalu membawa mereka ke Tena yang sedang menggambar Di sini, Tena kumat dan hampir menyerang Eternal lain Namun untung saja, ia berhasil disadarkan oleh Gilgames Dan juga ilusi dari Sprit Saat mereka sedang makan sego berokohan Cersei sengaja keluar dari ruangan Untuk melihat hasil gambar Tena yang ternyata gambar sabuk enam Gambar tersebut menunjukkan beberapa planet yang pernah Tena tinggali Sampai akhirnya dihancurkan Siapa yang menghancurkannya? Gilgames kemudian mengatakan kepada Cersei Kalau Tena sering menyebut gempa besar adalah sumber kehancuran Merasa kalau gempa kemarin di London ada kaitannya Cersei pun mencoba berkomunikasi kembali dengan Arisem Menggunakan bola energi di tubuhnya Setelah terhubung Cersei mengucapkan tentang keanehan yang sedang terjadi di bumi Arisem lalu menjelaskan kalau semua itu disebabkan oleh emergensi Atau kelahiran yang bakalan terjadi Arisem lalu memberitahu tujuan sebenarnya Eternal di bumi Yaitu membantu lahirnya Kalestial Tayamut Jadi ternyata sebelum terbentuknya sebuah planet Arisem lebih dulu menanamkan benih Kalestial di semua planet alam semesta Dan menjadikan planet tersebut sebagai inang Kalestial Setiap jutaan tahun Kalestial baru akan muncul Yang tentu saja menyebabkan kehancuran total bagi penghuni planet Kemunculan Kalestial sudah terjadi di planet-planet lain Hingga akhirnya kini giliran bumi yang sebentar lagi akan mengeluarkan Kalestial Kalestial itu sendiri bisa muncul melalui bentuk kehidupan cerdas Termasuk manusia yang sebelumnya dihentikan oleh serangan Deviants Tapi berkat adanya Eternals Akhirnya Deviants bisa disingkirkan Sayangnya tindakan Eternals itu malah membantu kelahiran Kalestial Yang sama saja membiarkan kehidupan di bumi hancur Cersei pun mulai takut dengan kelahiran Kalestial Namun bagi Arisem hal itu hanyalah siklus penciptaan bentuk kehidupan mereka Kalestial nantinya akan membentuk bintang baru dari energi kehidupan planet sebelumnya Begitulah terjadinya alam semesta yang diciptakan Arisem Jika tanpa siklus tersebut Maka alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan Yang membuat semua kehidupan bakalan berhenti Arisem juga mengungkapkan bahwa planet para Eternals Yaitu Olympia itu sebenarnya tidak ada Ada tempat tersendiri bernama Roth Forge Yang merupakan tempat para Eternals diciptakan Tetapi para Eternals tak bisa mengingat tempat tersebut Karena setiap terjadinya emergensi Maka ingatan mereka bakalan diriset ulang Dan ingatan mereka bakalan disimpan di tempat khusus Alasan Arisem menyimpan ingatan Eternals adalah untuk dipelajari Sebagai jalan membuka misi planet berikutnya Serta menciptakan Deviants Karena setiap planet yang dijadikan inang Kalestial memiliki predator sendiri Arisem sengaja menciptakan Deviants Untuk menyeimbangkan kehidupan di setiap planet Namun sayangnya Deviants mampu berevolusi Dalam tanda kutip hilang kendali dan tahu kelahiran Kalestial Itulah alasan Deviants membasmi semua bentuk kehidupan cerdas di planet Agar Kalestial tidak lahir Karena kesalahan dalam menciptakan Deviants Akhirnya Arisem menciptakan Eternal Yang tidak bisa berevolusi untuk memperbaiki kesalahannya Setelah mendengar dongengan dari Arisem Sersik pun beritahu yang lain tentang tujuan Eternal sebenarnya Mereka langsung terkejut dan sadar tentang penderitaan mental Tena Karena ia gagal dari penghapusan ingatan Itulah alasan Tena sering mengatakan gempa besar adalah awal dari keansuran Alias kelahiran Kalestial Karena kebanyakan Eternal sudah beribu-ribu tahun berbaur dengan manusia Mereka pun menjadi tak tega jika manusia punah Dan berniat untuk menyelamatkan umat manusia Satu-satunya yang bisa menjaga emergensi adalah Druik Yang mungkin mau menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Kalestial Taimut Agar tertidur selamanya Mereka pun langsung otw ke Amazon untuk menemui Druik Tidak singkat cerita Mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil di hutan Amazon Setelah bertemu Druik Cersei menjelaskan tentang kematian Ajak dan tugas Eternal sebenarnya Tetapi disini Druik terlihat tak peduli dan marah karena Pati Lily merekam dirinya Malam harinya Icarus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Cersei yang mencoba untuk menghentikan emergensi Tetapi Cersei meyakinkan Icarus kalau dirinya akan baik-baik saja Di waktu yang sama, Kro dan para Deviants tiba-tiba datang menyerang desa serta membawa Icarus terbang Para Eternals pun langsung melawan para Deviants dengan kemampuannya masing-masing Gilgamesh yang pada saat itu bersama Tena di kebon menyuruh Tena untuk tetap diam Setelah itu, ia membantu Icarus terlepas dari Kro Gilgamesh kemudian meminta Icarus membantu yang lain di desa Sedangkan dirinya akan menghadapi Kro Di dalam pertempuran, para Eternals mengetahui kalau sekarang para Deviants mampu berregenerasi Namun mereka bisa dikalahkan dengan mengencurkan bagian kepalanya Cersei juga berhasil membunuh salah satu Deviants dengan mengubah Deviant tersebut menjadi sebuah pohon Hal itu membuat yang lain terkejut karena Cersei mampu mengubah makhluk hidup Padahal spesifikasi Cersei adalah merubah benda padat Gilgamesh yang belum makan kemangi akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kro Kro kemudian menyerap energi Gilga yang membuat dirinya memiliki kekuatan Gilga Serta berevolusi menjadi bentuk seperti manusia Kro lalu mengatakan kepada Tena bahwa dirinya akan membunuh semua Eternals atas perbuatan mereka membasmi ras Deviants Di saat itu juga, Icarus datang menyerang Kro dan membuat Kro memilih untuk pergi Sebelum meninggoy, Gilgamesh meminta Tena untuk selalu mengingat dirinya karena hanya Gilgamesh lah yang mampu menyadarkan Tena Para Eternals kemudian meratapi kepergian Gilgamesh dan melakukan upacara pemakamannya Druid kini juga akhirnya setuju untuk bergabung lagi dengan Eternals Namun karena Druid tak cukup kuat mempengaruhi Kalistial Mereka pun pergi mencari Pestos yang kini sudah lama meninggalkan ambisi teknologinya Karena dulu, Pestos pernah membantu manusia membuat bom atom Dan bom itu malah digunakan untuk mengebom kota Hiroshima pada Agustus 1945 Hal itulah yang membuat Pestos menyesal dan tak ingin lagi membuat teknologi untuk manusia Tidak singkat cerita, mereka akhirnya menemukan rumah Pestos yang terletak di kota Chicago Cersei dan Icarus kemudian menemui Pestos yang kini tinggal dengan seorang bocil pungut bernama Jack Icarus dan Cersei lalu menceritakan semuanya kepada Pestos dan memintanya untuk kembali ke Eternals Awalnya Pestos menolak karena Jack bakalan sendirian Namun setelah tetangga Pestos bernama Ben mengatakan kau dirinya siap mengasuh Jack Pestos pun adanya setuju kembali ke keluarga Eternals Para Eternals kemudian melakukan perjalanan ke Irak untuk menemukan pesawat Domo Setibanya di sana, Pestos langsung mengeluarkan Domo dan menemukan bahwa Makahri selama ini masih tinggal di dalam pesawat tersebut Di sini Pestos memiliki rencana yaitu mengeluarkan energi para Eternals ke Druid dengan bentuk Uniman Sehingga Druid mampu mengendalikan pikiran kestial Taimut Namun sayangnya tidak semua anggota setuju terutama Icarus dan Sprit Scene kemudian berpindah ke 6 hari yang lalu Dimana Ajak memanggil Icarus ke rumahnya untuk memberitahu tentang emergensi Jadi setiap pemilik energi bola kecil pasti sudah tahu tentang emergensi Ajak juga mengugapkan kejadian 5 tahun yang lalu tentang pertempuran besar Avenger melawan Thanos Tepatnya saat Thanos mencetikan jadinya yang membuat setengah populasi makhluk hidup di alam semesta menghilang Hal itu tentu saja berhasil menjegah kestial di alam semesta lahir Pantas saja Thanos pernah mengatakan terima kasihlah kepadaku kepada Avenger Sebelum kepalanya dipenggal oleh Thor Berarti mungkin Thanos memang sudah tahu tentang emergensi Sayangnya Avenger malah menjadikan kembali Infinity Stone Yang membuat semuanya kembali dan memicu terjadinya emergensi Namun tindakan Avenger tersebut membuat Ajak berubah pikiran dengan misinya Dimana para Avenger berjuang mati-matian melawan Thanos demi memberi mimpi bagi manusia Dari situlah Ajak berniat melindungi manusia karena mereka layak hidup di bumi Icarus pun setuju dengan niatan Ajak Ia lalu membawa Ajak ke tambang minyak di Alaska Dimana disitu terdapat beberapa Deviants yang sebelumnya terperangkap di dalam es Tapi karena pemalesan inti bumi akibat emergensi Lapisan es pun melumer yang kemudian membebaskan para Deviants Di sini Icarus mengungkapkan kepada Ajak Kalau dirinya sama sekali tak setuju dengan niatan Ajak Karena dari awal Icarus sangat setia kepada Erisem Icarus pun membunuh Ajak dengan cara melemparkannya ke arah Deviants Ajak lalu dikroyok oleh Deviants dan diserap kekuatannya oleh Crow Setelah Ajak meninggoy Icarus membawa tubuhnya dan meletakannya di depan rumah Ia menembakkan laser ke arah gudang yang seolah-olah Ajak dibunuh oleh Deviants Tapi memang sih Crow yang kini memiliki kekuatan Ajak berevolusi dan mampu berregenerasi Kita kembali lagi ke para Eternals Dimana Cersei merebatkan penglihatan kalau emergensi sudah dimulai Pestos pun langsung meminta Makkari untuk mencari lokasi sumber emergensi Dengan kecepatan super Makkari akhirnya berhasil menemukan lokasi sumber emergensi Yang terletak di gunung berapi di samudera Hindia Beberapa saat kemudian Icarus tiba-tiba sudah memakai suit Eternalnya Dan merusak rencangan Uniman Pastos Di sini semuanya terbongkar Dari Icarus yang sudah tahu duluan tentang emergensi Sampai Icarus membunuh Ajak Itulah alasan Ajak memilih Cersei sebagai penggantinya Padahal Icarus lebih kuat daripada Eternals lainnya Icarus lalu pergi yang kemudian disusul dengan Sprint Tak hanya itu, Kingo juga memilih untuk pergi bersama Pati Lele karena tak sanggup melawan Icarus Kini Cersei menjadi ragu untuk menghentikan emergensi karena Icarus berada di pihak Arisem Tenor lalu menyemangati Cersei dengan mengatakan bahwa Ajak memilih Cersei karena pasti suatu alasan Di saat itu juga, Pastos mengutarakan ide cemerlangnya Yaitu menggunakan energi batu yang ada pada Cersei untuk dijadikan gelang Dimana setiap Eternal akan terhubung sehingga membentuk Uniman Setelah gelang jadi, Cersei, Tena, Druik, Makkari, dan Pastos mulai memakai suit Eternalnya Dan pergi ke titik lokasi emergensi Tidak singkat cerita, mereka akhirnya tiba di titik lokasi dan mulai menghubungkan satu sama lain Saat Druik sedang mengendalikan pikiran Taimut, Icarus tiba-tiba muncul menyerang Druik Ia membawa Druik terbang lalu membekarnya dengan laser Setelah itu, Icarus menghancurkan pesawat Domo Agar mereka tak bisa lagi piknik keling dunia Makkari yang sering makan makaroni pun marah Ia mengajar Icarus dengan kecepatan supernya Karena gunung mulai meletus dan Taimut mulai muncul Cersei pun minta yang lain untuk menahan Icarus Sedangkan dirinya akan mendekati Taimut Di saat mereka melawan Icarus Crow tiba-tiba datang dengan niat untuk menyerap energi Icarus Namun untung saja hal itu langsung dihentikan oleh Tena Keduanya mulai bertarung sampai masuk ke sebuah goa Di tengah pertarungan tersebut, Crow sengaja menyamar sebagai Gilgames untuk melalukan Tena Saat Crow hampir menyerap energi Tena Tena tersadar dan langsung membunuh Crow dengan memotong-motong tubuhnya dengan Pames Di sini lain, Cersei dihentikan oleh Sprit yang menggunakan ilusinya menyamar sebagai ajak Saat Cersei mulai lengah, Sprit langsung menusukan Cersei dengan pedang Namun sebelum hal lain menimpa Cersei, Druid secara ajib muncul Lalu menggebrek Sprit dengan batu Setelah itu, Druid meminta Cersei untuk cepat-cepat pergi ke gunung berapi Akan tetapi hal itu terlambat karena jari-jari Taimut mulai muncul dari inti bumi Satu jari Taiamut sangat besar, bahkan ukurannya setara dengan satu kecamatan Saat telapak Taimut mulai keluar, Cersei langsung menggunakan kekuatan Gopal-nya Untuk membekukan Taimut agar ia menjadi patung Melihat hal tersebut, Icarus pun marah Ia berhasil terpas dari segel Pestos dan mencoba membunuh Cersei Namun karena Icarus masih memiliki perasaan cinta kepada Cersei, ia pun tak jadi membunuhnya Bersama dengan itu, Juniman menghubungkan semua Eternal termasuk Icarus dan Sprit ke tubuh Cersei Kekuatan Cersei yang semakin kuat, akhirnya berhasil membuat Taimut menjadi batu Setelah usaha Cersei berhasil, Icarus pun menyesali perbuatannya Dan memilih bunuh diri dengan pergi keluar angkasa lalu mencium matahari Cersei yang masih memiliki satu kekuatan Uniman menamarkan keinginan Sprit Yang dari dulu ingin menjadi manusia Karena memang jika Sprit masih menjadi Eternal Ia bakalan bocil terus sampai pohon kemangi bisa berbicara Sprit pun menerima tawaran Cersei dan kini ia menjadi manusia seutuhnya Yang bisa tumbuh dewasa, jatuh cinta, dan menikah Dua minggu kemudian di rumah Pestos, para Eternal melihat berita televisi Yang menampilkan kemunculan batu misterius di samudera Hindia Yang tentu saja itu adalah Tiamut Dana, Makari, dan Druid lalu memutuskan untuk pergi keluar angkasa Menggunakan Domo yang sudah diperbaiki Pestos Mereka bertiga berniat untuk mencari Eternal lain Dan mengatakan tentang tujuan Eternal sebenarnya Sementara Pestos milih tetap tinggal di bumi bersama Jack Di London, Cersei berpisah dengan Sprit Yang akan hidup bersama Kingo dan Patelele Cersei kemudian kembali ke pacarnya, yaitu Dan Di saat keduanya jalan-jalan di Alun-Alun Tiba-tiba Arisem muncul di langit Lalu menculik Cersei, Kingo, dan Pastu Arisem mengatakan kepada Cersei Kalau dirinya masih bisa membiarkan Tiamut gagal terlahir Namun sekarang dirinya akan mengevolusi Ingatan bertiga tentang manusia sebenarnya Dan membawa mereka ke dalam singularitas Di pertengahan kredit, Tana, Makari, dan Druik Yang masih di dalam Domo terlihat sedang membahas Teman-temannya yang menghilang entah kemana Di saat itu juga, mereka ketentangan tamu yang tak diundang Melalui sebuah portal Tamu tersebut adalah makhluk troll bernama Pip Dan majikannya Eternal Eros Atau Starfork yang merupakan saudara Thanos Artinya Thanos adalah Eternal juga Eros lalu menunjukkan batu energi yang sama persis dengan milik Ajak Hal ini menandakan kalau Eros adalah pemimpin Eternal dari planet lain Eros lalu mengatakan bahwa dirinya tahu keberadaan teman-teman Tana yang menghilang Di sini saya tertarik dengan portal yang digunakan Pip dan Eros Dimana portal tersebut sama dengan portal di Spider-Man Wayno Home Saat Toby Margarine, Andre Taulani, dan vilain dari universe berbeda menghilang Begitu juga dengan Venom Artinya portal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya Di adegan pos kredit, Dan yang marah karena Chelsea diculik memutuskan untuk mengambil sebuah pedang yang memiliki kekuatan dasat Pedang tersebut adalah The Ebony Blade yang menupakan pedang kuno milik leluhur Dan Pedang ini juga memiliki kekuatan jahat yang mampu membuat pemiliknya haus akan kemangi Sebelum Dan mengambil keputusan, tiba-tiba muncullah suara yang mengatakan apakah kamu benar-benar siap Suara tersebut seperti berasal dari The Ebony Blade yang artinya saya tidak tahu Oke itulah arcita film Eternals Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan Mohon maaf jika suara saya seperti lagi makan permen Karena memang sebelum rekaman lidah saya terkena air panas saat menyeruput kopi Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Hiduplah dengan manusia yang menggunakan bungkus kopi untuk mengaduk kopi Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh